kita akan menuju ke tembok ratapan maaf mungkin antum akan lihat pemandangan-pemandangan yang tidak berkenan tapi ini jalan menuju ke tembok ratapan sebagaimana yang anda lihat antum akan melihatnya oke sekarang bapak ibu ini orang menghormati jalan ya ini kita masuk ke daerah Yahudi karena memang Al-Quds ini dibagi-bagi untuk melihat bendera Yahudi di sana untuk melihat bangunan-bangunan ini ya orang Yahudi ratap menapa saya akan menjelaskan ke bawah menurut agama Yahudi ketika ada bayit Allah bertambah orang Yahudi yang berikan kurban jadi bapak ibu okey 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 bapak ibu selamat malaykum wa rahmatullah wa barakatuh berada apa yang diarnya trucks yang diarnya berkom rhetorfilled bergaduh jelaskan umum kewalaupun ada diskriminasi di tabi ada disini disiplin dika disini ya baibu ada tempukratapan tempat paling suci menurut awpagi uran yahudi sebab menurut agama yahudi bayt Allah pertaama dibanun ulaya rajah salamun aw salamun dihanchurkan lalu dibanun kimbali ketiga uran yahudi kimbali dari Babilonia setelah itu bayt Allah kedua diperluas ulaya rajah Herodes baibu bayt Allah pertaama tidaada tidaapi menurut ahli sejarati informasi binar adabal zamalalu kewil rajah Herodes tidaapi dua kali dihanchurkan dandipakkar setelah itu baibu ada banak pingelian dila ku kanuli pemerintah inggris tida minumukan bayt aurin tuhan kewil rajah Herodes tidaapi bikaymana uran yahudi mawu merubut tanahs uchi palastina dinan kiriita awkissa timpukratapan hari ini baibu timpukratapan dikun juni oleh summa group kristin dan juga yahudi secara umum kristin protestant minbantuni gara israel minabakaibu sibab uran kristin percaya harus minbantuni gara israel intok minderi kyan byt Allah katiega and untuk menyusul kristus ket순an dawoud keturunan dawoud ôm campali már kisedi ini jiddi apaibu uran kristin percaya harus minbanuni bayt Allah katiega di al-Aqsa kompleks ya jadi di bawah ibu uran Yahudi percaya Raja Dau Atau Yisus Kristus dari keturunan Dawud harus di sini tetapi sublimatuh harus menbangun bayit Allah ketika dimana harikini ada kubba al-Sakhra dan juga al-Aqsa kompleks Salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah kita kan melihat bisa lah bang silahkan yang laki duluan nih bukan yang laki duluan kita akan melihat orang-orang pada meratap di situ kelihatan dari sini meratap iya mereka meratap karena membunuh orang-orang islam kita lihat untuk melihat topi-topi mereka kupluk-tupluk cili Masya Allah lihat tembok ratapan ratapan itu polisi-polisi anak-anak besar ini ya itu orang-orang Yahudi dengan topi poboynya ini tembok ratapan yang diklaim bahasanya mereka meratapi karena kuil Raja Herodes yang hancur yang hancur kita lihat ini mereka sedang membangun apa entah di bawah sini itu bagian dari Al-Aqsa oh jadi bukan di arah Qiblat tapi di sebelah kanannya sana iya lebih dekat ke mana kubah demas nah subhanallah dipisahkan laki sama perempuan mereka tuh mereka dipisahkan jamaah kalau Nasrani terlihat itu kalau aku aku kemana 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 kubi Raja Herodes ada dua 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 2. 11. 11. 11. 12. 12. bahasa inggris menurut agama yahudi bababu formasi salah ketiga ada menapa orang yahudi ratab sebab bayit Allah pertamah dibalun dihancurkan lalu bababu dibalun kunbali oleh orang yahudi bababu tida ada bayit Allah pertamah tetapi pada tahun dua puluh lima sebelum masihi ada rajah yan utama terkenal herodis agung bababu menperluas kotala majhuzalim dan disana ada kuwil rajah herodis tetapi pada tahun anam puluh tiju masihi dintar rumawi kaisar rumawi dina jindral titos merubud kotala majhuzalim menhancurkan semua timpat ibadah jadi semua kotala majhuzalim dihancurkan dintipakar setelah itu bababu pada tahun dilipan puluh masihi ada tokob pernamah yuhanan bin zakai perkata tida ada timpat ibadah jadi orang yahudi harus berdoa orang yahudi berdoa berdiri jadi ketika anda melihat orang yahudi berdoa berdoa berdiri terkenal boraa yang twojo Bapak Ibu di kunjungi oleh bannya kristin dan juga bannya jahudi Menurut agama kristin Harus min bantun ni gara israel min banun Byt Allah ketiga dimana ada alaqsa komplek Menurut agama kristin Yesus kristus akan ditan kidu wakali Hanya ketiga ada byt Allah ketiga Menurut agama islam Al-Nabi Isa alaihissalam Akan diturun dimana ada al-minaara al-minaara putih Din ni gara damascus Bapak Ibu di masuki tanahsuchi Menurut agama ad-dajjal Menurut agama ad-dajjal di daira al-lud Al-lud berada di paggamberat Kota Jeluzalim Kira kira anpet polu kylometer Menurut agama ad-dajjal Fetna yan bi-sar Ad-dajjal bapak Ibu Mela kyan banak fitna Ad-da banak uran araba percaya ad-dajjal sebega tuhan Banak uran yahudi banak perunban Tidabi ada tiga kota Ad-dajjal Tidabi bolang maasuki Al-mudin maasuki Al-mudin maasuki Al-mudin maasuki Al-mudin maasuki Al-mudin maasuki Al- reservoir Tiga kali ya orang Yahudi Waktunya berbeda Berbeda ada waktu khusus Waktunya berbas ya Tiga kali setiap hari Sebab orang Yahudi Menurut agama Yahudi Menberikan korban Di mana ada hari ini alaqsa kompleks Tiga kali Oke bagus Itu bapa ibu jalan utama jimbatan Ki tiga orang nan muslim Masuk alaqsa kompleks Menurut agama Dekad griban marokko Setiap hari Ketuali hari jumaat dan hari sabtu Orang Yahudi dan juga kristin Boleh masuki alaqsa kompleks Tampak per kunjun dua struktur utama Almasjid alaqsa dan anqubba hitam Dan juga alqubba asakrat Dan anqubba per warna kunin Tetapi alaqsa kompleks Semua tanahsuti bapa ibu Tetapi bapa ibu Kalaw anta pertenesai menapa Selama dua tahun Sebab Sebelum lima tahoon ada tanda Menurut hukum tawrat Orang Yahudi dilaram masuki alaqsa kompleks Sebab Tidak ada orang tahood dimana ruan maha qudus Ruan maha qudus Menurut agama yahudi hanya imam bisar bulim masuki Tetapi orang yahudi Sibab Orang Yahudi sibab Orang muslim Orang muslim Orang muslim Orang muslim Tidak ada islam Menurut Tidak ada menurut tahun. Jadi Bapak Ibu setiap hari ada pinggalian. Kota Lama Juru Zalim memiliki sejarah panjang. Menurut ahli sejarah, Kota Lama Juru Zalim perumur kira-kira lima ribu tahun. Tetapi Kota yang tua di dunia anda sudah berkunjung Kota Jariqo. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Dari mutawaf kita, eh antum dengar jamaah itu suara lonceng. lonceng yang begitu. Mereka topinya jadi orang Yahudi kalau mau ke tembok ratapan harus pakai topi. Lihat nih topinya. dari Polandia. Lihat tuh pakai topi-topi. Mereka semua pakai topi di sana. kalau perempuan maksudlah nih. Tidak pakai kerudung. dan sampai jumpa. dan sampai jumpa. dan sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati